Sidang praperadilan tersangka tiga petani pakel kembali digelar dengan menghadirkan salah satu saksi ahli pidana dari kampus ternama di Kota Pendidikan Yogyakarta. Sidang tersebut digelar di ruang Sidang Garuda Pengadilan Negeri Banyuwangi. Proses sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan tersangka tiga petani pakel tersebut menghadirkan saksi ahli pidana Dr. Trisno Raharjo dari salah satu kampus ternama di Yogyakarta. Sidang praperadilan ini digelar di ruang Sidang Garuda Pengadilan Negeri Banyuwangi, dihadiri oleh kuasa hukum pemohon dari pihak kepolisian, kejaksaan juga para simpatisan dari terdakwa tiga petani pakel. Dalam persidangan ini majelis hakim menyampaikan bahwa sidang dilakukan secara terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat umum. Menurut kuasa hukum ketiga tersangka, semua warga negara Indonesia mempunyai hak untuk melakukan proses hukum praperadilan. Jadi apabila seseorang diduga melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan menjadi tersangka, maka ia punya hak untuk mengejukan praperadilan, begitu juga yang dilakukan oleh ketiga tersangka petani pakel, yaitu Mulyadi, Suwarno, dan Untung. Ketiga petani pakel tersebut dikenakan tuduhan pasal 14 dan atol 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946, dan saat ini ketiganya masih ditahan di Polda, Jawa Timur, setelah dilakukan penangkapan pada tanggal 3 Januari 2023. Ya, hari ini sidang telah selesai dengan agenda pembuktian, pemohon dan termohon satu, termohon dua, dan turut termohon sudah mengajukan bukti surat. Lalu kami dari pemohon itu mengajukan tambahan bukti saksi dan ahli, dua orang saksi dan satu ahli. Nah, insya Allah bukti yang sudah kami ajukan, kami anggap cukup, tapi apabila besok masih ada tambahan bukti surat, tak akan kami ajukan. Untuk besok hari Kamis, itu agendanya adalah bukti saksi dari termohon. Termohon satu, tidak mengajukan saksi dan ahli, tadi infonya termohon dua yang mengajukan. Dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ya. Atas nama siapa, Pak? Atas nama? Trisno Raharjo. Trisno Raharjo. Bapak Dr. Trisno Raharjo, dosen hukum pidana. Dan menurut kami, kami puas dengan keterangannya, dengan keahliannya, harapannya keterangan ahli benar-benar bisa dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara ini. Itu harapan kami. Pada persidangan kali ini, termohon tidak menghadirkan saksi di pengadilan, namun pada sidang berikutnya, termohon rencananya akan menghadirkan saksi di persidangan pra-peradilan tiga petani pakel ini. Iksan Semesta, CTV Iksan Semesta, CTV Iksan Semesta, CTV